Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Dugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react day 6 yang maraton. Ini special request dari Lydia nih guys. Jadi kayaknya gue denger... Oh iya kan bener kan, gue baru inget guys. Ini udah pernah gue react, cuman versi yang pendek guys. Waktu ini cuman Wonpil sama Yongke. Yongke waktu itu cuman bawain sepintas doang. Dan gue suka banget sama suaranya Wonpil. Eh apa, Yongke disitu guys. Jadi gue mau react ini yang full version. Yang versi yang lebih day 6, yang lebih ngeband ya guys. Oke kita langsung aja guys. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Cep-lalak. Oke guys, gue udah buka yang versi color-coded guys. Jadi kita tanpa bahasa-bahasa kita langsung react aja. Maraton day 6 guys. Let's go, kita lagi mundur ke belakang lagi guys ya. Di album-album mereka yang masih lama nih guys. Let's go, cepet. Oh versi lebih blue sih ya. 1, 7 flat. 4. Iya pentatonik-pentatonik gimana gitu guys. Yay. Oke. Kayak lagu-lagu gospel guys ya. Kalau corpogresionnya ke situ guys ya. Dan ditambahin sama church organ gitu. Kayak organ lah bukan church organ. Lebih ke organ gitu guys. Lanjut lagi guys. Lalalala. Tremolo gitu. Wuh. Oke. Oke. Ini gue juga sering nemu nih guys ya. Semenjak gue udah nge-react live-nya Day6 guys. Si sebutannya juga Sangjin guys ya. Sangjin bukan Sungjin. Sangjin ini tuh ternyata nyanyinya guys. Ini kayak dua tipe guys. Yang tipe respi. Sama yang suaranya lebih lembut kayak gini guys. Jadi gue kadang-kadang suka ketuker sama suaranya Jay. Apalagi Yangke. Yang suaranya rada bunglon guys. Lalu lagi guys. Gitar mulai masuk ya. Oh nice. Tee-tee-tee. Oh versinya malah di dropin guys ya. Kalau yang versi ini guys. Coba-coba gue ulang dikit. Sorry guys. Sorry guys. Sorry banget. Ini kan masih lebar nih. Kalian berasa kan. Kiri kanan. Turun drop. Cuma palm mute dong. Palm mute juga gitar akustik juga guys. Wih grame. Asik cuma snare dong. Marching ya. Masih konsep yang sama. Oke. Oh masuk kick. Oke introduce kick disini guys ya. Asik. Oke. Ini gue denger ada trompet MIDI nih guys. Kiri kanan. Cuma ditebelin sama yang lebih analog. Trompet ini guys. Brass action sih. Nih. Oh sama keyboard jalan. Oke. Asik lah ini. Ini bass line gue suka deh guys. Setiap bar kedua ya guys ya. Vokal lagi kosong. Dia mulai ini sih. Yang key guys. Ini lanjut lagi. Nice. Ngeisi banget. Ini suaranya yang key. Bassnya lebih clean ya. Iya kan. Papa berubah kan. Berubah kepribadian lagi disini guys. Suaranya guys. Nih. Ya. Lebih begitu tuh. Nice. Asik. Siapa gue gak tau yang ngetik apa. Emosinya asik banget guys. Gue gak tau nih Jay atau Sang Jin yang ngambil nih guys. Ini sangat menjauin banget. Walaupun cuma satu nada di bending. Diturunin lagi naik satu nih guys. Tapi suaranya liat guys. Wow. Dua nada. Tiga nada sama bending. Oke. Nice. Jay kali ya. Eh. Kok leak-leaknya kayak John Mayer guys ya main gitarnya. Karena gitarnya waktu itu John Mayer yang versi masih pake gitar Fender guys ya. Kalau sekarang kan udah di-endros dengan gitar yang lain. Ini kita liat nih guys. Soundnya. Pede. Blue Z ya. Wow. Oke. Masuk lagi. Aku seti gitar. Eh sorry bukan aku seti gitar nih guys. Ini kayak gitar clean doang guys ya. Sebenernya guys. Gak tau gue kuping gue rada. Di tengah soalnya ditaruhin peningnya. Wow. Itu gitarnya yang gisih siapa sih guys. Sebelah kanan. Kalau di live itu biasanya Sang Jin yang ngambil soalnya guys. Jadi Sang Jin fingeringnya juga sabi guys. Nih. Wow. Nice. Bahasnya mulai main. Wow. Asik. Melodi-melodi tipis gitu sabi sih. Wah berasa action juga nih gila sih guys. Berasa action nih. Day 6 guys ya. Kalian nonton live-nya deh guys. Live-nya itu. Gimana ya. Dia emosinya lebih jalan nih guys. Kalau studio version memang kan. Emosinya terbatas. Bukan terbatas ya. Gimana ya. Ada beberapa part yang tidak lebih ini guys. Apa lebih improvisasi lah guys. Kalau live kan itu improvisasi banyak banget guys. Ini kayak disini nih. Brass actionnya gue suka banget nih guys. Masuk. Asik wampil loh suaranya. Brass. Brass. Oh tuh tim gitar tadi. Rapi banget. Asiknya padat guys ya. Disitu tuti semuanya dalam satu nada guys ya. Ada yang ngebentuk chord sama yang satu. Cuman jen-jen. Gue denger distorsi. Ada distorsi gitar. Sama suara organnya masih nih guys. Yang ngebentuk voicing manis banget. Pem-pem. Sama drum dimasukin snare, kick sama floor tom. Itu asik banget. Jadi tebalnya bam-bam. Bam-bam. Nice banget. Loh. Swing. Lihat guys. The one ghost note-nya asik ya. Ini dikompresnya juga asik guys. Sound engineer-nya juga seru banget. Dia ngekompres suara snare. Jadi dinamikanya gak terlalu dimatiin. Tapi dia ngangkat volume-volume yang kecil tuh. Kayak ghost note kan suaranya kadang-kadang suka kecil guys ya. Diangkat nih guys. Seru banget. Dia bisa juga main automation volume sih sebenernya. Sorry guys. Disini guys. Seksi banget. Tentu. 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 Wow. Jujur guys. Gue sampe sekarang. Kenapa. Musik-musik swing itu ada sedikit aksen-aksen. Ini snare yang lada. Tak-tak. Itu gue gak tau juga teorinya guys. Gue juga lagi cari tau. Mungkin temen-temen yang juga drummer. Ada teorinya gak sih guys. Gue juga penasaran. Gue pengen menguasanya juga. Feel-feel swing yang kayak begini guys. Ini seru banget guys. Temen-temen drummer tolong ya guys. Tolong komen. Tuh. Posisi tak-tak gitu guys. Berarti gue asum sih guys. Ini Do-Woon emang. Gue udah pernah nge-react guys. Si Do-Woon itu kan emang. Keluaran dari musik. Institusi musik guys. Jadi. Dia kalau yang main kayak gini. Ya. Oke banget sih guys. Mau secara teori. Penempatan-penempatan aksen. Gimana harus dinamikanya main. Ya kan. Harus gimana. Harus gimana. Nih. Disini gue suka banget partner drumnya. Ya disini lebih swing rock'n'roll gitu ya. Bass lainnya soalnya mewakili banget. Bass lain rock'n'roll. Flat 7 guys. Jadi sedikit-sedikit apa. Bluesy gitu kayaknya. Mixed-loadian. Berubah lagi warnanya. Cuma sama clap ya. Masuknya gimana nih. Aduh solo bass lagi guys. Solo bass guys. Disitu cuma dikasih sekian. Cuma saat. Di beat ke apa? Beat ketiga guys. Nih disolo banget. Two. Three. Oh. Aduh gitarnya manja banget guys. Halo. Halo. Gitu-gitu guys. Nyapa-nyapa kita terus guys. Nih. Manis banget. Wuuu. Kalian yang punya albumnya guys. Ini gue pengen tau guys. Yang ngambil lead guitar ini siapa guys. Secara posisi kan kalau lead guitar itu J guys ya. Rhythm guitar itu baru Sangjin. Jadi ini asumsi gue nih J. Apakah benar atau emang ini partnya Sungjin yang ngambil guys. Disini guys. Weeer. Weeer. Tuh nyanyi banget. Wuuu. Nice banget yang lagu ya. Ada yang nampang lagi. Wonpil. Untuk aksi disini guys. guys eh gitar-gitar guys gitar guys ya ampun itu apaan tuh anjir itu speedy ambil sepertiga dua guys touch gue sampai sekarang kalau ngetek gitar guys untuk ngambil-ngambil part sepertiga gue jarang fingering jujur aja guys jadi kepletok-pletok ini kalau ini bener-bener notasinya notenya tuh rata banget guys wow wow oke itu suara yang ke kan soalnya gue seinget gue tuh kayaknya dia ngambil part itu kan guys yang ke guys ya suaranya emang gila guys dia kalau betul-betul tuh kayak desahannya kayak bener kayak abis diceraiin guys ya apa temen-temen my day juga sering dikomentar ngomongin gitu jadi gue lanjutin aja guys oke guys sekian dulu thank you udah rekomendasiin dia untuk maraton nanti kedepannya mungkin ada temen-temen taruh link lagi di bawah nanti gue akan lanjutin yang des dua guys ya untuk konser yang day 6 guys oke guys sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa like share and comment di video jangan lupa untuk pencet tombol sumber guys